Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kehormatan Putri Belgia Astrid Josephine Charlotte di Istana Merdeka. Dalam pertemuan itu, Belgia memuat delegasi kerjasama ekonomi terbesar ke Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama Belgia-Indonesia adalah teknologi terbarukan, bidang manufaktur, serta makanan dan minuman. Pertemuan ini turut dihadiri Kepala BKPM, Frankie Sibarani, dan delapan Menteri Kabinet Kerja, termasuk Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Menurut Menlu, Belgia adalah mitra penting kerjasama investasi dengan Indonesia. Dia hadir ke Indonesia membawa lebih dari 300 pengusaha Belgia dari 127 companies. Jadi kunjungan ini kunjungan yang tidak hanya dilakukan dalam satu dua hari, tetapi dilakukan dari tanggal 12 sampai tanggal 19 Maret. Jadi lebih dari satu minggu kunjungan ke Indonesia yang membawa, mereka mengatakan delegasi bisnis terbesar yang pernah dibawa. Dalam pertemuan dengan Presiden tadi, Indonesia dan Belgia sepakat untuk terus memperkuat hubungan ekonomi, baik di bidang perdagangan maupun di bidang investasi.